Dan yang kedua bisa jadi murid-muridnya semangat Namun Tidak mempunyai modal dari pengajarnya Misalnya Sehingga tidak mempunyai ilmu rijan Dibaca Sa'ih al-Bukhari namun tidak dibahas Tidak diketahui oleh dia Mahaluh Pokoknya rijalnya Bukhari Udah lah sahih Tidak tahu dia ditobakoh keberapa Tidak tahu dia itu do'if Dan datang mutaba'ah Seperti Yang biasa Ismail Ibn Abi Uwez Do'if Dari keponakannya Imam Malik Namun sering Dijadikan mutaba'ah seperti Kutaybah Ibn Said An Malik Min Asbatinas dari Malik Seperti itu contohnya Maka mulai dari sekarang Tulislah fa'idah-fa'idah Dari ilmi rijal Kalian mempunyai sanadnya Dan kita memerintahkan untuk menghafal sanad Maka hafalkan juga rijal Maka Dengan itu kalian tidak menyadari Kalian memahami Siapa Sulaiman Ibn Mihron Al-A'mas Siapa Su'bah Ibnul Hajjad Siapa Abdullah Ibnul Mubarak Siapa Abdurrahman Ibn Mahdi Siapa Sufyan Jika Abdurrahman Ibn Mahdi Meriwayatkan Siapa Sufyan Setelah kalian mempunyai gambaran Dari sanad Bahwa ini mulai dari Tabakoh ke-11 Sampai kepada Tabakoh Tabi'in yang kabir Tabakoh yang kedua Mukhodrom Atau tabi'i kabir Sampai kepada sahabat Itu kenikmatan yang besar Jika Allah memahamkan Kalian ilmu hadis Itu kenikmatan yang besar Apalagi dimudahkan untuk Memeriksa Ini sahih Ini zaif Itu kenikmatan yang besar Maka dari para ulama yang banyak Yang paling menonjol Mereka yang memahami ilmu hadis Seperti Sheikh Al-Albani Sheikh Kami Mukbil Dan juga Sheikh Robi Mempunyai ilmu hadis Maka mereka yang menonjol Dari masyaih-masyaih yang lain Meskipun Ibn Baz rahimahullah Ibn Uthaymin rahimahullah Dan yang lainnya Mempunyai ilmu Akidah dan fiqh Namun ulama ahlul hadis Mempunyai tempat yang lain Kenapa? Karena semua pendalilan akidah Fiqh Tafsir Lubatil Arabiyah Dan yang lainnya semuanya Kembali kepada Sanadnya sahih atau tidak Kalau tidak mempunyai kemampuan Sanadnya sahih atau tidak Belajar ilmu tafsir Akan didatangkan Tafsir-tafsir yang Tidak tahu dari mana jalannya Belajar ilmu akidah Mempelajari akidah keyakinan Akan membicarakan tentang Perkara-perkara akidah Apa yang terjadi Dari sanad-sanad yang mungkin palsu Dan dari fiqh Fiqh ibadah Bagaimana kita mempelajari Bagaimana sholat Bagaimana puasa Bagaimana Membayar zakat Bagaimana Melaksanakan Ibadah-ibadah Ibadah-ibadah Amaliyah Ternyata hadis-hadisnya Doib Maka oleh sebab itu Imam Asyafi'i mengatakan Berang siapa yang ilmu hadisnya kuat Maka hujahnya akan kuat Maka 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 Hujatuhum Kawiyah Wa idha kana hujatuhum Kawiyah La ya khawfu Lau ma tala'imin Huna kanas yuharrimuna Wa nah nunuhalliluna Hada daliluhu Sabata fi sahih al-bukhari Kada wa kada Sabata fi muslim Kada wa kada Bi isnadin sahih Walakin Hada yakulun haram Atau hada yakulun makruh Atau hada yakulun wajib Fadalil Bi hadis sahih Hada Kholas Idan Kama kola Imam Asyafi'i Barang siapa yang kuat Ilmu hadisnya Kuat pendalilannya Kesimpulannya Kembali kepada Permasalahan Sanad Ida Karaknalakum Sawa unkana fi sahih al-bukhari Au muslim Au Fi ay kutub Da karasanadan Uktubu Hada rajul kada wa kada Wa nahnu nu'alimukum da'iman Fulan ibn fulan Fi tabaqoha asaminah Wa nukarriru Nukarriru Manamil Tabaqoha asaminah Aimada Tabaqatul wustu Min itba'at tabi'in Kamisliman Kamisli Abdillah Ibn al-Mubarok Wa kamisli kada wa kada Wa fi tabaqoha asabi'ah Dakarna miroron Watikroron Siapa di tabaqoha asabi'ah Kibar Itba'u tabi'in Kamisliman Imam Malik Leis ibn al-Sa'ad Syubah ibn al-Hajjad Sufyan al-Sawri Wa doh al-Yashkuri Wa fi tabaqoh kada wa kada Tidak bosan-bosan kita melewati sanat-sanat Tujuannya ingin agar antum Memahami perkara ilmu hadith ini Faham? Maka permasalahan ini Permasalahan yang sangat penting Kalian akan merasakan nanti Mungkin menyesal Oh aku dulu belajar disana Ditedribu du'at Ilmu Rijal ini Maka sekarang Tidak lagi belajar Karena memang tidak ada Di tempat lain misalnya Maka kalian akan menyadari itu Apa yang ada pada kita Allah mudahkan Memahami ilmi Rijal Memahami ilmi sanat Itu adalah perkara yang penting Maka tulis fawaid Jangan bengong Melompong Besar mulutnya Ada lalat Hab Lalu ditangkap Tidak seperti itu Tulis Tangannya aktif Yang sekarang misalnya Baru sampai menulis Setengah dari faidah Terus dilengkapi Sampai Di hari-hari yang akan datang Mulai cepat tulisannya Dan Raui-raui yang sudah lewat Seperti Abu Lyaman Al-Hakam Ibn Nafi Man ba'dahada Mansur Mansur huwa Ibn Al-Mu'tamir Wa abuhu Abu Al-Mu'tamir Sulaiman Ibn Torhon Halas Ada otomatik Hadassana Sufyan Hadassana Sufyan Hadassana Sufyan Hadassana Sufyan Sufyan Al-Sawri Lianahu Yarwi Anhu Muhammad Abdurrahman Ibn Mahdi Masalan Wa kadalika Hadassana Sufyan An'amr Ibn Dinar Hadass Sufyan Ibn Uyaynah Bukan Sufyan Al-Sawri Bukan Sufyan Al-Sawri Limada Ibn Uyaynah Min Asbatinaz An'amr Ibn Dinar Itu nanti otomatik sendiri Dengan Taufik Min Allah Dan Muraja Maka mulai dari sekarang Siapkan pena kalian Menulis ilmu Rijal Saya sudah bilang Dan ini yang terakhir Di saat kalian keluar dari sini Baik kalian nanti menjadi da'i Atau masih belajar di tempat yang lain Ke Yaman dan sebagainya Maka kalian akan merasakan Oh dulu belajar di sini Mempelajari Sanad Bukhori lengkap Di sini kami Tidak mempelajari seperti itu Misalnya Atau di sini Tidak dibahas seperti itu Atau di sana dibahas Alhamdulillah dulu Sempat belajar memahami Sekarang lebih paham lagi Di saat di Yaman Itu yang akan kalian rasakan Maka Standar belajar yang ada pada kita Standar Di luar negeri Seperti standar di Yaman Dan di Yaman kami Belajar dengan Masyaikh Baik dengan Syekh Dari murid-muridnya Standarnya standar tinggi Mereka mengajar kitab hasil Tulisan mereka Hasil research mereka Itulah kenapa kita mengajarkan kepada Antum Mada daras al-yum Al-Ahbar as-sahiha Fi ru'iyatillah Kumpulan hadith-hadith yang sahih Jammah as-sahih Fi mas'alati iman ru'iyatillah Limada nahnu nudaris Kamahada Li anana nahnudaras Nama'a mukbil al-wadi Kitab as-shafa'ah Kitab Kumpulan hadith-hadith sahih Tentang as-shafa'ah Kitab al-Ahbar Syekh mukbil Judul-judulnya As-sahih al-musnad Kalau kita al-ahbar as-sha'iha Maka al-as-sha'iha Al-musnad Fi'l-qadr Dilatih kita Untuk selalu mengumpulkan hadith-hadith yang sahih Dalam permasalahan ini Permasalahan itu Maka Kita belajar dulu dengan para ulama Alhamdulillah kita mengajar disini Al-usul as-salasah Dengan Tulisan kita Al-Qua'idul Arba'ah Tulisan kita Meskipun Baik Kita membaca kutub para ulama Kita mengajarkan Usul as-salasah Syarah Ibnul Usaimin Jazahullahu khair Meskipun hanya terjemah Kita katakan Jazahullahu khair Menyebarkan ilmu Dari para ulama Ahli sunnah Namun Jika mampu seseorang untuk Mentahkik masalah Misalnya ada di kitab Al-usul as-salasah Ad-du'a Mukhul ibadah Maka orang yang hanya sekedar membaca terjemah Dia akan menerjemahkan Doa adalah otaknya ibadah Disayihkan oleh Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Dan juga Ibnul Usaimin Rahimahullah yang disarahnya Maka misalnya kita mendapati itu Oh ini do'if Ya kita katakan do'if Kita membaca kitab Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Tetapi jika do'if Ya kita terangkan do'if Hadis ini do'if Manfisa nadi Hatta kulukum ta'rifun Hadis ad-du'a Mukhul ibadah Manfisa nadi Abdullah Ibn Lahiyah Semua yang ada disini pun tahu Maka disitu kita menjadi Tidak takli Mengajar kitabnya Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Usul as-salasah Hunaka hadis ad-du'a Mukhul ibadah Manuqal liduh Hadat do'if Ta'if fi hadal bab Nahnuma Nakba as-syeikh Fi tas-hihihi Walakin fi Kulu faqarat Di alinia-alinia yang lain Kita mengikutinya Itulah hakikah dari Kemampuan seseorang Mempunyai ilmu hadis Maka dia sama Merojehkan perkara ini Perkara itu Dan membaca kita Para ulama Namun hasil research Hasil penelitian Dari dia Sehingga Lebih Mendetail Di saat mengajar Karena pendalilannya Diperiksa Sanadnya harus sahih Tafsir Tafsirnya siapa Datang dari Al-Quran Sesuai tidak Tarsilnya dengan salaf Disebutkan Katanya demikian Oh itu benar Tafsir dari kotadah Dengan sanad yang sahih Tafsir dari mujah Dengan sanad yang sahih Seperti itu Kembali kepada Permasalahan sanad Maka mulai dari sekarang Ihtimam biilmi sanad Taib Apalagi yang Ikut program Tagribu doa Mungkin sekarang Kalian kecil Maka lama-lama Kalian menjadi besar Seperti pepatah Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Dan sekarang Dari santri kita Ada yang umur 9 tahun Namun menghafal Sanad Menghafal matan Itu mengingatkan Kami di Yaman Kami pertama datang Di Yaman Di Son'a Di tempat Syih Muhammad As-San'ani Hafidahullah Maka kami terkejut Melihat anak-anaknya 9 tahun berdiri Membaca Sahih al-Bukhari Dengan sanad Kemudian ditanyakan Siapa al-a'raj Siapa fulan Siapa fulan Dijawab Maka tidaklah Berlangsung 10 tahun Kecuali dia Menjadi imam di masjid Dan menjadi pengajar Dan menjadi syait Maka seperti itu Maka mulai dari sekarang Jangan mentang-mentang Umur 9 tahun Ah masih lama Tidak Dan nanti Insya Allah Anak-anak kita Berumur 15 tahun Kita kirim ke Yaman Maka Acceleration Jangan kalian memandang Kepada diri kalian Aduh saya masih kecil Masih 12 tahun Tidak Belajar Dan belajar Dan belajar Dan dulu para ulama Seperti Sufyan Ibnu Uyainah Rohala Min Umri Hitis As-Sinin Wakadalika Imam As-Syafi'i Rohala Ma'a Ummih Ilham Misr Wakadhafidho Al-Quran Wahuwa Sab As-Sinin Telah menghafal Al-Quran 7 tahun Maka Mulai dari kecil Justru para ulama Mengatakan Menuntut ilmu Waktu kecil Kanak Syatifil Hajar Seperti Mengukir Di atas Batu Cadas Maka di saat Seorang mengukir Di atas Batu Cadas Dia akan terus Ditempa Dan terus Tertulis Berbeda Seorang menulis Di pasir Seperti pasir Di pantai Dengan mudah Namun Dengan mudah Akan ditutup oleh Ombak-ombak Yang datang Ke Pasir Dari Pantai tersebut Hilang Namun Belajar dari kecil Bagaikan Mengukir Di atas Batu Cadas Hapalannya Akan terus Kuat Dan diteruskan Belajar Dan mengajar Jangan terputus Maka dia Umurnya 20-25 tahun Allah memberikan Fatonah Kecerdasan Barulah Dia menjadi Orang Yang Lain Dimana Dia mulai Dari umur 20 tahun Sampai 40 tahun Belajar Dan belajar Jadilah nanti Dia Dari Dari Yang diberkahi Oleh Allah Bukan Dari Kaleng Kaleng Dari Yang hanya Sekedar Ilmunya Bertahun-tahun Belajar Namun ilmunya Kurang kuat Maka tidak Maka jangan dipikir Ah saya masih Kecilla Mulai dari sekarang Umur 9 tahun Kalian yang ada Hafal Al-Quran Bahkan dengan Kira'ah Maka sekarang Seperti kita disini Alhamdulillah Adik-adik kita 9 tahun 10 tahun Membaca Umurnya baru 9 tahun Nah Emang Tidak boleh Lah Seperti itu Maka diberkahi Umurnya 9 tahun Menghafal Al-Quran Dengan kira'at Menghafal hadith Dengan sanad Mengetahui Semua Pengetahuan ilmu Dengan detail Kemudian Pergi ke Yaman Belajar dengan Masya'eh Dan teman-temannya Tingkat tinggi juga Maka dia Kelak akan Membuat kitab-kitab Tidaklah pulang Kecuali Mensarah Kitab Tauhid Dengan Sarahnya dia Mengajar kitab Usul Asalatah Dengan syarahnya dia Hasil tahkiknya dia Maka itulah Yang kita inginkan Dari anak-anak Yang hadir disini Faham Jadi awas Mulai dari sekarang Jangan kalian pikir Aku masih kecil Tidak Yang kedua Wah ini pelajaran susah Masya'Allah Pelajaran susah Main bola tiap hari Main bola kita tidak larang Cuman please Yang main bola Juga mengatur waktu Agar Menghafal Tujuan kalian disini Bukan jadi Christian Ronaldo Yang mau jadi Christian Ronaldo Banyak Mereka punya Yayasan-yayasan Football club Kalian disini Bukan football club disini Disini ma'had Untuk Al-Quran dan Sunnah Maka kalau waktu kalian Hanya untuk Memutar-mutar bola di kaki Dan menendang bola Dan sebagainya Kayaknya kalian salah sasaran Bukan disini Tapi masuk ke BFC Barcelona food club Dan sebagainya Masuk sana Kayaknya kalau disini Salah sasaran Disini pekerjaan kalian Menghafal Dan Memuroja'ah Itulah Tempatnya kalian disini Maka tulis sekali lagi Fawa'id Fawa'id yang kami berikan Idan Narja'ilah sanad Jahdom Ibni Abdillah Wahua Al-Yamami Seperti disanad Kalian menulis sanad dulu Baru menulis syarahnya Menulis sanad yang kami berikan Dan dilihat Kemudian menulis Syarahnya semampu kalian Fawa'id Dan hada Jahdom Ibni Abdillah Fitabakoh Asaminah Tabakoh yang ke-8 Nah nunu jarib Bahasa Mikrofon jahis Taib Tabakoh Asaminah Yahudhaifah Ma makna Tabakoh Asaminah Tabakoh yang ke-8 Apa itu Al-Wustaw minat-tabi'in Haga Muta'akid Al-Wustaw minat-tabi'in Ha? Min itba'at-tabi'in Dia adalah Pertengahan dari itba'at-tabi'in Tadkurman Al-Ladi Fihada Al-Martabah Al-Tabakah Sufyan Ibn Uyaynah Abdullah Ibn Mubarak Hamad Ibn Zaid Hamad Ibn Salamah Dihafal Maka Seperti inilah Keadaan Kita mengetahui Rawi-Rawi